Wushu adalah seni bela diri tradisional Cina. Wushu lebih dikenal dengan sebutan Kung Fu. Dan untuk para orang tua ada juga Wushu lembut namanya Tai Chi. Anak berumur 11 tahun ini bernama Haris Horatius. Sudah setahun belakangan Haris menjadi instruktur Wushu di padepokan Wushu Medan. Tugasnya melatih gerakan-gerakan dasar Wushu kepada peserta Wushu pemula. Haris masih duduk di kelas 7 SMP Metodis 2 Medan. Ia mulai berlatih Wushu sejak kelas 4. Setiap hari setelah pulang sekolah ia harus latihan. Namun Wushu tak membuat sekolahnya terganggu. Udah habis sekolah ke les. Terus pulang 2 PM, yaitu istirahat bentar Wushu. Wushu ini selesai jam berapa? Jam 10.30. Wushu adalah seni bela diri tradisional Cina. Wushu lebih dikenal dengan sebutan Kung Fu. Dan untuk para orang tua ada juga Wushu lembut namanya Tai Chi. Kenapa sih kamu sepuluh? Suka nonton film Jatli. Memang kenapa Jatli? Itu gerakannya bagus. Awalnya Haris mengikuti Wushu karena disuruh ibunya. Lama-kelamaan ia menjadi semakin suka dengan olahraga ini. Dia suka berantem di rumah. Jadi udah itu suka sering nonton TV berantem-berantem. Sama adiknya sering berantem. Daripada berantem, masukin ke Wushu. Haris pernah mengikuti beberapa kompetisi Wushu mewakili Sumatera Utara. Salah satunya kompetisi Wushu Nasional di Semarang. Saat itu ia meraih juara kedua. Jurus Golok Selatan merupakan andalan Haris. Cepat, agak cepat. Apa sih keunggulan Haris dibanding yang lain? Keunggulan Haris, dia lebih cepat tangkap daripada murid-murid yang lain. Semua atlet di padepokan Wushu ini diharuskan melatih para Wushu pemula. Agar tahu kelemahan diri sendiri dan bisa melatih diri ketika besar nanti. Jetty dan Jetty Chen juga mengawali Wushu dengan latihan dasar seperti tadi. Dengan rajin berlatih Wushu, setidaknya kamu bisa menjadi seperti Haris. Asal gak pernah bosan. Di segal melias tercahaya, Medan Sumatera Utara.